berhubung jalannya licin jadi saya terpaksa menurunkan menumpangnya jadi nggak bisa lanjut kesana ya licin banget asli temen-temen bisa lihat ya di sebelah kiri saya ada rumah satu nyempil sono juga rumah ya kono rumah dan disini juga rumah warga dulunya ramai nah yang musola di atas tadi itu dulu musolahnya di sebelah sini bisa lihat ya dulunya musola di sebelah sini nah musolahnya kalau nggak salah disini karena akibat longsor tanahnya bergeser jadi pindah ada ke atas semua dan kalau nggak salah disana ada rumah di belakang kita lihat ke belakang ya temen-temen kalau nggak salah di rumah di belakang ini ada rumah satu hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel hayo ngabrag nah di kesempatan video kali ini saya sekarang berada di desa kelpencil atau pelosok desa perbatasan Pandenglang antara Kabupaten Pandenglang sama Kabupaten Lembak dan saya tadi berasal dari sana naik motor ya kesini itu dari jalan utama Kasono sekitar 10 menit naik motor ya ke sini nah ini namanya Kampung Kaduhau ya teman-teman Kampung Kadawuk Paduhau kecamatannya desanya desa Ciburum kalau nggak saya kecamatannya masuknya Kabupaten Pandenglang ini benar-benar pelosok kalau keluar terus melewati pohon karet hutan ada makam juga jadi saya akan keliling suasana malam hari di perkampungan perbatasan Pandenglang ikuti terus petualangan saya Oke teman-teman jadi ini ini adalah suasana malam hari yang ada di Kampung Kaduhau yang ada di perbatasan Pandenglang jadi seperti inilah suasananya ya rumah-rumahnya cukup mewah yaitu warnanya bagus banget ya Oke kita lanjut menelusuri Kampung Kaduhau ya menurut informasi yang saya dapat ini adalah Kampung pindahan dari bawah sana di wukit karena saya lihatkan ya Nah sebelumnya kampung ini adalah ada di bawah bukit sebelah sana dan sekarang sudah pindah kita ke sini karena dampak longsor yang cukup tidak memadai untuk mengisi kampung yang di bawah sana dan ini juga seolah pindahan dari bawah ya teman-teman dan disini ada sekitar kurang lebih 30 atau keluarga yang hidup di sini ya jadi rumahnya itu udah di atas semua ya nanti kita akan turun ke bawah dan eksplor musholla ini pindahan dari bawah ya kita lanjut ini jalannya cukup becek sekali ya tadi saya mau motor laut sini tuh cukup melelahkan sekalikan licin banget nah di sini kan sedang musim hujan yang saya takutin adalah takutnya ada ular ya tuh kampung itu ada di atas-atas nanti ada rumah yang paling bawah di sebelah sana saya ketujukan jadi kenapa ini disebut kampung K2O jadi kampung ini dulunya adalah banyak pohon durian ya di sini banyak pohon durian tetapi sekarang pohon duriannya itu sudah berkurang ada pun pohon durian itu tidak berbuah alias pandur kita akan lanjut ya teman-teman nah jadi di ujung sebelasan itu ada kayak semacam rumah warga yang hanya dunia paling bawah empat kakak ya kalau nggak salah ya empat kartu keluarga ya itu kelihatan ada cahaya di bawah sana taruh hati-hati karena jalannya cukup licin ya ini batunya batu kali semua tuh ya teman-teman lihat ya ini bener-bener real nih hutannya nah jadi rumahnya di sebelah kiri ada di sebelah kanan-kanan nah itu sebelah kiri ada rumah satu cuman menyendiri cuman satu saja yang paling bawah juga ada ya saya akan tunjukkan yang di bawah juga ada ya teman-teman nah ini rumah yang masih bertahan di bawah ada yang baru dan ada yang sudah lama dan rumah ini di bangu yang rumah yang satunya itu baru yang sebelahnya itu rumahnya udah lama nah itu ada rumah satu dua sebelah sana satu ini rada cukup merinding ya teman-teman tapi itu oke lah ini bulan puasa bismillahirrahmanirrahim tidak apa-apa ya teman-teman nah ini ada rumah satu dan di sana ada satu dua tuh ya nah kalau rumah ini yang sebelah kiri ini baru ya teman-teman dan rumah yang sebelah sana itu udah lama tuh nah rumah ini dibangun tahun 80-an ya kalau nggak salah yang awalnya rumah ini rumah panggung ilik sekarang dibangun menjadi rumah semi-permanen tapi di sini rumahnya nggak pindah-pindah letaknya di sini kalau nggak salah tahun 80-an dibangunnya nah ini di sini sebelah depan saya adalah dulunya rumah warga yang sekarang itu pindah ke atas semua ini tuh ini dulunya rumah ya teman-teman rumah sono juga rumah tuh ya sono rumah dan di sini juga rumah warga dulunya ramai nah yang mushollah di atas tadi itu dulu mushollahnya di sebelah sini bisa lihat ya dulunya mushollah di sebelah sini nah mushollahnya kalau nggak salah di sini nih karena akibat longsor tanahnya bergeser jadi pindah ke atas semua dan kalau nggak salah di sana ada rumah di belakang kita lihat ke belakang ya teman-teman kalau nggak salah di rumah di belakang ini ada rumah satu nah itu dia teman-teman ya tuh nah ini rumah satu jadi ada empat keluarga di sini satu dua di sana tiga tapi yang di atas satu berarti empat keluarga yang di bawah ini bener-bener pelosok banget kampungnya cuman jalannya itu cukup rusak ya jadi kalau untuk motor yang baru belajar pemula mending nggak usah bahaya juga ya teman-teman ya teman-teman jadi sejarah kampung Kadoa Wuk ini berasal dari pondurian ini pondurian ya nah ini adalah pondurian ya teman-teman cuman ini ponduriannya besar sekali cuman sayangnya ponduriannya tidak berbuah ya dulunya katanya banyak pondurian di sini maka disebut kandu kandu hauk nah kandu hauk ini adalah kalau di bahasa Sunda kandu itu durian ya teman-teman kalau ya jadi seperti inilah suasana malam hari di kampung pelosok perbatasan paneglang hanya terdengar suara jangkrik terdengar suara apa kodok jadi kalau buat tidur buat istirahat lebih enak ya oke teman-teman jadi mungkin cukup sampai disini eksplora saya di kampung perbatasan paneglang kampung Kadoa Wuk ya desa Jiburum ya Kabupaten Lebak Banten dan terima kasih buat teman-teman mungkin yang udah nonton ini dan mohon maaf bila ada kata salah-salah dari ucapan saya dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh